Hai assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nuria dan channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara merakit mesin genset listrik empat tak dari awal sampai akhir Oke dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke langsung aja para brother ini sebelum keperakitannya saya akan beritahukan atau informasikan kepada para penonton semua Bagaimana cara membuka baut yang ini nih coba tak kameranya Mas nah ini ada baut panjang ya posisinya seperti ini kebetulan ini sudah saya buka ya dikarenakan mohon maaf saya tidak menggunakan tracker jadi saya akan perlihatkan cara membuka baut ini ini ukuran ratnya itu 12 halus ya sedangkan untuk kuncinya kita gunakan kunci 10 sok nah jadi saya gunakan kunci 10 sok mata 10 nah ini Hai kemudian kita gunakan juga mata obeng ketok ya maksudnya obeng ketoknya pegangannya nah kita masukkan seperti ini aja nah ini posisi aslinya seperti ini ya terpasang dan ini untuk baut 12 ini kalau mata kuncinya itu kuncinya itu kunci 10 ini cara ngelap apa eh melepasnya itu sangat susah sekali ya ini sangat susah sekali nah ini sangat susah sekali karena baut yang ini itu masuk di bagian as ini ya as piston ini sama seperti Hai maksudnya tersambung sama di bagian magnetnya nah ini seperti ini kalau di dalamnya itu seperti ini ya penampakannya nah untuk melepas ini itu sangat susah sekali nah caranya seperti apa nah semisal ini terpasang nah kita buka disini kita putar ke arah sebelah kiri itu gunakan palu atau penoko ya nah disini kita gunakan jadi toko aja nggak papa nah seperti ini di toko ya diputar ke arah sebelah kiri seperti itu ya jadi gunakan obeng ketok nah kemudian setelah ini lepas langkah yang kedua untuk melepas di bagian ini nah kebetulan ini sudah lepas ya Nah ini sangat sulit sekali karena di dalam itu ada baut empat nih bentar saya terlihatkan karena di dalam itu ada baut empat nah ini jadi untuk melepas ini sekali lagi lagi itu sangat sulit sekali nah ketika ini terpasang seperti ini ya ini sudah terpasang seperti ini dan baut ini lepas terus kita akan melepas di bagian ini ya ini itu sangat sulit sekali nah caranya seperti apa dikarenakan mohon maaf saya tidak menggunakan tracker nah ini posisinya itu terkunci misalkan ya kita lepas sedikit kita lepas sedikit kita kasih longkar seperti ini karena yang di dalam itu adalah ini ya jadi posisinya nanti akan seperti ini nih kita gunakan kunci Inggris nah bentar nah ini kita gunakan kunci Inggris nah kemudian kunti apa kunci Inggrisnya itu sebentar nah ini seperti ini ya kita tekan dari sini atau kita pukul aja nggak papa ya yang penting ini masuk ya ini ada celah untuk kunci Inggrisnya seperti ini nah seperti itu kemudian kita pukul ya pukul dari bawah biar terangkat ininya nah itu alhamdulillah ya sudah saya lakukan tadi mohon maaf tidak saya perlihatkan ini sekedar memberikan cara membukanya ya cara melepas di bagian ininya karena ini sangat sukar sekali Oke semoga dipahami ya apabila yang kurang dipahami silahkan tulis di kolom komentar aja atau di bawah deskripsi di videonya saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419 oke langsung aja para berada semua sekarang kita akan ke perakitan langsung dari bawah ya oke kameranya dipasang mas nah kita lepas dulu nah ini yang di dalam tidak ada apa-apa ya oke ini adalah gunanya untuk otomatis gas ya Nah ketika gas itu tidak mau turun atau naik terus permasalahan ada di sini ya Nah di otomatis gas ini coba oke dapati pahami ya karena ini ada cowokan seperti ini nih ada yang membuka ada dan bisa menutup ya jadi bisa buka bisa tutup nih nah permasalahan ada di sini oke itu barangkali ada permasalahan di gas yang tidak mau turun atau Oh ancap terus ya RPM nya nah kemudian langkah selanjutnya langsung kita ke perakitan nah untuk merakit di bagian ini saya akan perlihatkan dulu nah di pistonnya ini kodenya itu ini pakenya lokal ya karena di sini susah sekali nah untuk pemasangan ringnya jangan lupa untuk ring sambungan kita pasangkan di bawah nah dan ini ada tanda kecil ya tanda ini harus menghadap ke bawah ini ring sambungan oli yang warna kuning kita pasangkan di bawah di sini terus ring oli tipis kita pasang di sebentar saya perlihatkan nah disini di atas ya di sini sini satu terus yang satunya ring tipisnya di sini satu nih jadi dua nah kemudian untuk ring yang hitam ring yang ketiganya yang ini untuk menutupi celah di bagian yang ini karena ini ringnya di sini kita posisikan ring yang hitam celahnya itu harus berada di sini nih bentar nah ya jadi harus saling menutupi nah ini coba kelihatan nggak nah ini jelas ya Oh ini mana nah ini 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 ya jelas ya jadi saling menutupi kemudian ring yang terakhir yang ini kita posisikan di sini ya nah jadi harus seperti huruf ek ya jadi keempat sambungannya itu harus seperti huruf ek kecuali ring yang ini yang ter yang apa yang warna kuning ini ring olinya atau ring giginya kita pasangkan di bawah di sini karena ini menghadap ke bawah oke dapat dipahami ya para brother semua nah jangan lupa ini kita kasih ini saya gunakan enduro racing ya tapi bebas tergantung para brother semua ini kita kasih oli sedikit nah kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita posisikan ini kan seperti ini nih ini menghadap ke bawah jadi kita posisikannya harus seperti ini nah ini kita kasih oli ya nah jadi posisinya harus seperti ini terus di bagian yang ini yang stank pistonnya itu kan kalau misalkan kita luruskan ini yang paling bawah kelihatan agak lebih ke belakang ya ini posisinya harus ada di bawah yang agak ke belakang eh dapat dipahami ya para brother semua jadi posisi yang ada agak ke bawah agak condong ke belakang nah ini kita posisikan di bawah ya awas jangan sampai kebalik nih oke caranya seperti ini ini kita masukkan aja ini harus pelan-pelan ya nah gini kita harus luruskan oh iya dan untuk kata apa nama standar nah ini ada std ya ada std itu harus diposisikan berada di depan ya yang ada yang ada nama std-nya harus ada di depan seperti itu coba tekan pelan-pelan-pelan coba tekan coba terus coba 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 tempatnya nanti itu harus pakai oli ya jadi ketika mesin ini dihidupkan nanti tidak kaget Hai ini kita kasih oli ya dan usahakan ini harus bersih ini ada buat magnet nih ini ada buat magnet kalau ini yang buat baut tadi nah ini yang untuk buat magnet posisikan di sebelah kiri ya Nah jadi pemasangannya seperti ini Nah kalau yang ini karena di sini ada sejenis nok nah ini untuk mengetukkan di bagian nonton as nanti ya Oke kita pasangkan seperti ini ini harus ke atas dulu dikit ya hai hai Oke kita pasangkan aja seperti ini Hai selamat menikmati ini kurang kurang sedikit ya ini kita masukkan seperti ini nah kemudian setelah ini kita masukkan ini kan tadi kita angkat ya ke atas jadi kita tekan kembali ya tapi sebetulnya untuk pemasangan ini kita boleh pasang ini dulu ya kalau misalkan para brother ada yang belum tahu ya tapi saya sengaja ini dimasukkan terlebih dahulu ya ini berarti satu lagi keluar karena kalau misalkan ini tidak dikeluarkan nanti ini akan berbenturan ya dan ini tidak akan masuk ke bagian kulkas nah untuk lebih mempermudahnya ini dipasangkan terlebih dahulu oke dapat dipahami ya para brother semua nah seperti ini tapi sama aja ya maksudnya oke kita coba tekan lagi terus pelan-pelan oke oke sedikit lagi seperti ini nah ini kan masuk ya kelihatan gak nih ini masuk nih di tempatnya nah sip mantap ya nah sekali lagi saya jelaskan untuk pemasangan ini apabila tidak seperti tadi ketika saya pasang para brother bisa langsung ini dipasang terlebih dahulu ya jadi nanti ketika pemasangan di bagian piston ini bisa langsung ya bisa langsung dipasangkan seperti barusan kalau saya tadi cara saya ini dimasukkan terlebih dahulu terus ini terakhir ya nah kemudian untuk memasukkan ini karena ini tadi gigi ini mentok ke sini gigi yang bawah maksudnya ya yang ini mentok ke bagian ini jadi ini harus kita keluarkan lagi nah untuk mempermudah cara pemasangannya jadi kita harus pasangkan ini dulu terus baru di bagian pistonnya seperti itu oke sekarang kita akan pasang di bagian penguncinya nah ini ada penguncinya usahakan ini menghadap ke bawah ya jangan menghadap ke atas kalau ini salah jadi harus menghadap ke bawah kita pasangkan langsung di sini nih nah seperti itu oke kita gunakan baut 10 ya baut 10 untuk penguncinya nah ini bautnya ini ada 2 ya oke kita pasangkan lagi terus yang satunya kita pasangkan kembali ini harus rapat ya para brother semua nah sembungan ini harus benar-benar rapat ya ini harus benar-benar rapat oke untuk body yang satunya kita pasangkan di sini ya awas cara kencanginnya itu harus benar-benar balen ya tidak boleh yang satu dikencangin yang satunya belum ya jadi harus seimbang kita gunakan tangan dulu nih selamat menikmati ya Oke kita putar sedikit ke kanan Untuk mempermudah mengencangkan baunnya Awas diingat ini harus balen Ini kita kencangkan harus lumayan kuat ya para brother semua Oke kita coba Nah ini enak ya Ini udah mantap Kemudian Ini kita posisikan piston harus berada di atas Nah ini kita posisikan piston harus berada di atas Nah ini pas ya Nah Bisa dilihat ini lubang untuk spi magnet Ini lubang untuk spi magnet Ini harus berhadapan ke atas atau menghadap ke atas lurus disini Nah sekarang kita posisikan di bagian neken as Nah karena ini neken asnya beda ya para brother semua Nah ini ada sini nih Ada sedikit cantolan kecil Nah jadi ketika neken as ini ditekan Jadi seperti ini Cara kerjanya Nah ini Coba jelas ya Jadi seperti ini nih Ya Jadi disini ada sejenis paku ya Nah ini cara kerjanya Ini ada klip kecil ya Nah ini ada klip kecil Awas jangan sampai lepas ya Oke langsung kita ke pemasangan Jangan lupa kita kasih oli ya Kita kasih oli sedikit Nah Disini para brother bisa dilihat Disini ada tanda titik Kita jangan lihat tanda titik yang agak dalam ya Kalau ini kan agak dalam nih Kalau ini di luar Nah jadi kita lihatnya posisi tanda titik yang ada di luar Paling luar ya Kali lagi ini dalam nih Agak dalam maksudnya Nah kalau ini yang agak di luar Nah kita posisikan Cari tanda titik yang agak di luar Nah ini Ya Agak luar Nah seperti itu Tanda titik ini Kita harus paskan Dengan tanda titik yang ada disini Nah ini tanda titiknya Kalau kita perjelas Nah ini tanda titik ya Nah ini tanda titik Nah ini tanda titik Kelihatan gak nih Ini tanda titik Itu harus lurus dengan tanda titik yang ada disini Yang paling luar Bukan yang ini ya Jadi yang ini Nah caranya kita langsung pasangkan aja kesini Tapi sebelum ke pemasangan di bagian nuken as Itu ada dua penahan untuk Clep ya Nah ini Jadi kita pasangkan dulu ininya Awas jangan sampai lupa Oke Ini kita pasangkan disini nih Enggak kelihatan gak Nah ini Disini satu Ya Nah ini satu Terus yang satunya lagi Kita pasangkan Di lubang yang ini Karena ini untuk Clep nantinya ya Nah Ini sebelum Pemasangan di bagian nuken as Oke Jangan lupa ini harus terpasang Nah Baru kita langsung Pemasangan di bagian nuken as Oke Kita cari ya Posisi piston di depan Nah ini Terus kita pasangkan ininya Kita pasangkan ya Tanda titiknya Oke Kalau misalkan Seperti ini nih Coba Oh Ini Tidak top ya Ini posisinya tidak top Ini lebih Jadi posisikan Kita geser lagi sedikit Nah Jawatan ini Mohon maaf Ini harus masuk di lubang bawah nih Ya Di lubang sini harus masuk Yang ini Oke Kita masukkan Kita paskan ya Benar-benar lurus nih Nah Ini benar-benar lurus ya Ketemu nih Oke Jadi seperti itu Cara pemasangannya Nah Nah kemudian Langkah selanjutnya Baru kita Tutup di bagian Ini Oke Jangan lupa Kita kasih Sedikit lem ya Lem silar Untuk Menghindari Kebocoran di bagian oli ya Kalau misalnya Agak tidak bocor Kita cari aman aja Usahakan ini Harus Benar-benar bersih Oke Kita kasih sedikit Lem silar ya Ini bukan tribun nih Ini silar ya Untuk menghindari Kebocoran Nah ini Seperti ini ya Auto silar Awas lemnya Jangan sampai Kedalam ya Oke Ini udah pas Langsung Kita pasangkan Di bagian Penutupnya Nah ini juga Kita bersihkan ya Para brother semua Oke Langsung Kita pasangkan Berarti Posisinya ini Seperti ini ya Oke Kita baut Satu Dua Tiga Empat Lima ya Enam Oh lima Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kita pencangkan Kita pencangkan ya Oke kita pencangkan ya Kita pencangkan ya selamat menikmati kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan pakingnya ya nah ini tidak dilem gak apa-apa nih karena ini masih bagus ya kalau misalkan para brother mau dilem silahkan gunakan lem tribon ya ini saya tidak lem karena ini masih bagus oke kita pasangkan seperti ini jangan lupa ini ada bosnya ya 2 kemudian kita pasangkan di bagian ini nih klap ya klapnya oke yang ada buat businya posisikan di atas ya jadi seperti ini kita pasang masuknya ini pas ya nah disini jangan lupa ini kita masukkan aja kesini nih kelihatan gak nah ini kita masukkan harus lurus ya nah sini karena ini nanti untuk templar ya kedepannya ini bolak-balik bebas tidak masalah nah bolak-balik ini bebas oke seperti ini ini kita kencangkan ya bau ini bau 12 nih 12 panjang gimana berdua belas panjang ya bau 12 panjang nah ini ya 1 2 3 4 oke ini ada 4 ya oke ngincanginnya harus balen terus seimbang terus seimbang mohon maaf saya tekan pakai copy ya oke oke kita kencang kemudian kita pemasangan di bagian pelatuk ya nah untuk pelatuknya nah kalau misalkan ini saya tarik nih nah nanti besi yang ini yang bulat ujungnya ini harus ketemu di sini nah jadi main ya nah jadi seperti ini jadi nanti ini harus benar-benar masuk ya nah jadi harus pas di sini oke kita akan coba pasangkan nah ini templar ya atau pelatuk ini templarnya nih nah templar ini atau pelatuk ini nanti akan kena di sini nih di ujung klepnya nah ini oke kita pasangkan ini sambil kita lihat ya jadi harus benar-benar pas di sini nah ini pasti paham ya para brother semua sambil kita lihat kita paskan nah ini udah pas oke kita coba oke kita coba nah ini udah pas ya udah pas masuk oke kita tahan dulu kita kencangkan jadi kita coba kita rehsamkan jadi kita coba memilih ini ada pergelatan untuk setelan klatnya biasanya 0,25 ya ini 0,25 biasanya nih untuk setelan klatnya nah caranya telatnya disini nih ya posisikan piston harus berada di depan dulu kalau misalkan para brother mau setel klatnya jadi piston posisikan seperti tadi harus berada di depan dan kita longkari bau yang ini ya ini bau 9 nih nih untuk memutar pakai gunakan obeng min ya atau gunakan obeng min ya nah ini oke biasanya 0,25 nih setelah kemudian kita pasangkan di pakingnya ya oke kita pasangkan penutupnya nah ini udah pas dan kita pencangkan jadi kita pasangkan penutupnya jadi kita pasangkan penutupnya jadi kita pasangkan penutupnya jadi kita pasangkan penutupnya kalo ini kita pasangkan penutupnya jadi kita pasangkan penutupnya jangan lupa di sini ada paking kenalkan penutupnya nampot nanti ya kita pasangkan Oke jadi seperti itu ya para brother semua cara merakit mesin genset empat tak ya semoga ilmu nya bisa bermanfaat dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe like dan komennya apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan juga nomor telepon dan lainnya di 0858-634-91419